Keluarga Iis Dahlia kerap mendapatkan kritikan pedas dari warganet. Iis Dahlia tentunya menjadi bulan-bulanan netizen. Iis Dahlia mencurahkan tentang isi hatinya. Keluarga Iis Dahlia belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Bahkan, wanita 50 tahun ini kerap menjadi bahan kritikan pedas dari warganet. Baru-baru ini Iis Dahlia sempat menjadi buah bibir lantaran momen sungkem salsadila juwita kepada Satrio Dewandono dinilai terlalu berlebihan. Hal itu sontak menjadi tekanan yang turut dirasakan oleh kedua anaknya, melihat Iis Dahlia tengah menjadi bulan-bulanan netizen. Tak hanya itu, banyak cuitan pedas yang terus menerpai Iis dan keluarga kecilnya. Menanggapi hal tersebut, Iis Dahlia buka suara dan turut mencurahkan isi hatinya lantaran gunjingan netizen yang terus menghantam dirinya dan keluarganya. Sedih sih, sakit sih. Mudah-mudahan ini jadi apa ya, susah sih tapi kalau gue mau ngomong panjang lebar juga percuma. Ya, mudah-mudahan mereka tahu kita sekeluarga itu ngerasain sakit kena hinaan kalian, ucap Iis dalam kanal Youtube Cumi Cumi pada Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Istri Satrio Dewandono ini menjelaskan betapa dirinya sakit hati dengan netizen. Lantaran netizen dinilai terlalu berlebihan dan berpikir negatif kepada keluarga Iis Dahlia. Bahkan, Iis Dahlia juga meminta netizen untuk tidak membuat konten yang tidak benar. Jadi kalau kalian gak tahu gak usahlah bikin konten cuman mau mendapatkan duit dari kesakit hatian orang. Ada karmanya lho, tunggu aja karmanya yang mencaci kita, tambahnya. Saat ditanya awat media, Iis Dahlia tak ingin menanggapi isu yang sedang beredar tentang suami dan anaknya. Gitu, sedikit aja tuh, jadi kayak beritanya tuh kayak gempar gitu. Lu bayangin deh kalau itu yang terjadi sama keluarga kalian gitu. Kalian punya orang tua, kalian punya anak-anak. Aku tuh berusaha sebenernya kayak berusaha kuat sebenernya mah kalau ditanya sama. Karena-karena aku berhadapan sama orang tua, saudara-saudara, anak-anak bagaimana aku kepengen di depan anak-anakku. Degar. Pengen menjadi ibu yang kuat, yang degar. Ya kalau ngeliat hal-hal kayak gini, sebenernya mah soalnya yang mamak main gitu. Tapi sebenernya mah jujur, jauh di lubuk hati gue, gue sebenernya sakit lah fein gitu ya. Kok nggak berhenti-berhenti sih mereka menjudge kita gitu. Apa sih gitu salahnya kita gitu. Kita nggak kenal sama mereka. Mereka juga ngerti bagaimana situasi di dalam rumah kami gitu. Jahat loh, jahat banget sih. Nah itulah tadi sekilas informasi momen sungkeman keluarga Is Dahlia. Semoga kita selalu berpikir positif. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.